Timnas Indonesia U23 sukses unggul 1-0 atas Australia di babak pertama pertandingan lanjutan Piala Asia U23 2024, Kamis 18 April malam WIB, dengan satu momen yang perlu disorot dari keeper Hernando Ari. Komang teguh menjadi pencetak gol Garuda Muda di akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-45, setelah berhasil menanduk bola dari Nathan Choeaon dalam situasi sepak pojok. Namun, sebelum gol itu tercipta, Komang teguh hampir menjadi tokoh antagonis untuk Timnas Indonesia U23, karena pelanggaran yang dibuat olehnya pada menit ke-23. Wasip menengok PR dan memutuskan Australia berhak mendapatkan penalti lantaran Komang melakukan handball. Itu adalah peristiwa yang tidak terelakan bagi Timnas Indonesia U23, karena Komang memang benar-benar menyentuh bola dengan tangannya. Beruntung, keeper Hernando Ari muncul sebagai pahlawan di bawah Mistar Garuda Muda pada menit ke-25. Mohamed Ture maju sebagai eksekutor untuk Australia dan melepaskan tembakan ke sisi kanannya. Namun demikian, Hernando Ari dengan sigap menanganinya. Keeper persebaya Surabaya tersebut menebak arah bola tendangan Ture dengan Ciamik, menggagalkan tembakan penaltinya dan skor pun menjadi 0-0. Komang Teguh akhirnya sukses menebus kesalahannya menjelang jeda turun minum ketika Timnas Indonesia U23 mendapatkan hadiah sepak pojok. Umpan Witan Sulaiman ditanduk oleh Muhammad Ferrari. Bola menghampiri Nathan Cowaon yang mencoba untuk melakukan tembakan poli. Upaya dari sangbek kiri SC Herenveen nampak tidak terlalu baik, namun justru bola jadi mudah ditanduk oleh Komang yang telah menanti di mulut gawang. Pada saat jeda turun minum ini, Timnas Indonesia U23 unggul 1-0 dan Federasi Sepak Bola Asia, AFC, memberi sanjungan kepada keeper Hernando Ari atas penyelamatan supernya dalam situasi penalti. Tembok besar Indonesia, Hernando Ari, demikian cuitan AFC di akun X, atau yang sebelumnya Twitter, Afcas Yancuk. The Great Wall of Hernando Ari AFCU 23 Iffau Speak, Twitter, Comtev G05TU, Asian Cup 2023, Afcas Yancuk, April 18, 2024 Kegemilangan Hernando Ari dan kolega diharapkan berlanjut pada paruh kedua nanti, terutama karena Indonesia memerlukan 3 poin setelah kalah 0-2 dari Qatar di laga pertama.